Kok di Mekah ada jualan baju-baju terbuka? Hah? Baju terbuka kok ada? Ya iya, karena baju-baju terbuka itu dipakai di depan suaminya. Ketanyaan saya, orang-orang di sini, mandinya berapa lama sekarang itu, Pak Ivan? Ya, kisah kalau perempuan itu ya, itu namanya sembuh sekali. Ini umumnya, karena banyak sembuh sekali. Ini untuk orang-orang bukan dari Indonesia, tahu semua akan seperti itu. Assalamualaikum semua, saat ini saya berada di depan Mekah Mall. Ya, jadi Mekah ini ternyata ada mall yang besar sekali. Jadi saya mau ngajak teman-teman melihat bagaimana sih keadaan mall yang ada di kota Mekah namanya Mekah Mall. Ayo kita masuk, karena selama ini di Mekah kita cuma diharam saja. Kita mau melihat sekeliling Mekah ini ada apa saja, ternyata ada mall yang bagus. Yang pentingnya, bedanya selain tulisan Arab-Arab tentunya, Dua-duanya para wanita-wanikanya memakai abaya berwarna hitam. Jadi di sini, brand-brand ternama ada juga. Ada brand-brand, segala macam itu ternyata ada di sini. Dan banyak teman-teman yang, bagian orang-orang mengatakan, Kok di Mekah ada jualan baju-baju terbuka? Hah? Baju-baju terbuka, kok ada? Ya iya, karena baju-baju terbuka itu dipakai di depan cuaminya. Ya, atau dipakai di sesama para perempuan-perempuan. Baru luarnya mereka pakai abaya. Lihat tuh, sama kan? Wow! Jadi kalau ada jualan pesta-pesta, Biasanya sama perempuan mereka akan pakai baju-baju yang seperti ini juga. Wow! Namun kalau perempuan-perempuan tidak. Baju pestanya cantik-cantik banget. Pertanyaan sendiri di sini, saya sama Pak Ivan. Ini sahabat saya, guru saya. Masya Allah, beliau ini luar biasa ya. Lalu seorang guru di sekolah Indonesia Mekah ya, Pak Ivan? Guru yang sangat dicintai murid-muridnya. Hari ini Pak Ivan lagi nemenin saya. Pak Ivan tuh mau tanya nih. Katanya Pak Ivan udah jadi guru di sini tinggal beberapa tahun ya di kota Mekah. Kalau kita pergi ke berbagai macam toko dan mal-mal, kenapa sih banyak banget jualan parfum dan emas? Kenapa di kota Mekah ini banyak jualan parfum dan emas? Kenapa? Ini parfum atau parfum belakang. Orang Mekah tuh pas ada olmonia. Tadi seorang penis, berjualan seperti orang. Jadi ketika dimana tuh mau sholat ataupun jalan-jalan, rupanya orang-orang itu pasti jatuhnya orang-orang. Oh, wow. Dan juga emas bisa terlihat pengguna, pengguna semuanya, emas. Pasti menggunakan emas ketika kumpul dengan teman-teman wanitanya seperti itu. Oh, jadi emas ciptaannya buat wanita menciptai emas, laki-laki menciptai parfum. Wow. Betul sekali. Betul kan? Aduh ke jalan-jalan di sini. Let's go. Oke, saya ingin tahu, karena selama masih di kota Mekah ini, bahan negara-negara Arab ada umumnya, biasanya kalau makin lalu makin ramai. Makanya mal ini biasanya buka dan itu berapa? Nah, biasanya mal di sini bukanya jam 10 pagi. Jam 10 pagi. Jam 12 malam. Tapi nanti habis maghrib, Mbak lihat nanti, pasti semuanya wanita-wanita yang belanja di sini. Kenapa wanita-wanita malam-malam di belanja? Ya, karena ini apa namanya, rumah kan bisa tidur istirahat ya. Oh, mereka tidur pagi. Nah, kalau malam itu rumahnya untuk bersenang-senang, apalagi ruangnya. Kenapa mereka pagi-pagi tidur? Dikarenakan panas. Panas, betul sekali. Panas banget. Jadi memang kita jangan mengatakan, ih kok pagi-pagi tidur, apalagi hari-hari libur ya. Karena kan di Arab ini panas banget, jadi pagi siang tuh gak terlalu aktif ya Pak Ibad ya. Dan biasanya, mayoritas mall dan pusat perbelanjaan Arab Saudi, biasanya biarkan oleh perempuan. Oh, mall tuh didateng oleh perempuan? Wah, mereka lakunya ke mana? Jangan, biasanya agak gengsi juga ya. Memang pasangannya ataupun keluarganya belanja. Oh gitu? Biasanya tunggu dibuat gitu kan. Oh ya, oke. Yang masuk sini paling-paling ya mungkin sebentar gitu kan. Ini cuma lihat lagi. Masih jarang. Boleh karena perempuan disini. Ayo kita lihat ada gamis-gamis disini. Disini banyak banget doang gamis-gamis. Jadi, baju yang tinggi, ini adalah baju untuk di dalam. Atau untuk berkumpul bersama dari para perempuan. Kalau baju disini, ini baju untuk keluaran seperti ini. Jadi, sebelahan tapi beda banget kan. Ini kalau bagi pencipta abaya, Ya Allah. Termasuk Mekahnya, termasuk syurga. Wow. 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 Kalau lihat disini perempuan semua. Wow. Ini toko parfum. Toko parfum itu hampir setiap berapa meter, ada toko parfum. Tiap berapa meter, ada toko kemas. Wow. Kampung banget dari emas dan parfum. Jika ada Mekahnya ini, teman-teman. Tersiap. Dan garasnya juga cantik-cantik banget sih. Nah, teman-teman, dari sekiling saya. Memang mall ini mayoritas datangnya oleh para kaum perempuan-perempuan semua. Tuh ya, di belakang sana ada perempuan. Makin lagi ada, tapi sedikit. Itu fun fact yang ada di kota Mekah ya. Ini lagi sama Pak Ivan. Saya bertanya sama Pak Ivan mengenai kebiasaan mandi orang-orang di sini. Kenapa? Karena kalau di Indonesia, kita itu setiap hari berkeringat. Karena lembab. Panasnya, tapi buat kita keringatan terus. Makanya kita mandi sehari dua kali. Tapi selama saya di kota Mekah, saya tidak berkeringat. Kecuali toak. Ketika toak paling keringat lah. Itu pun sedikit gitu. Kita tidak berkeringat. Karena di sini panas tapi kering. Pertanyaan saya, orang-orang di sini, mandinya berapa lama sekali? Coba Ivan? Bisa kalau perempuan itu ya, itu namanya sembilan sekali. Ini umumnya. Umumnya. Karena banyak murid. Sekali. Yang kembang-kembang kembang 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 kembang. Nah, saya beri tadi ya, saya sehari sekali. Oh, mandi sehari sekali. Karena kan tidak keren-ketan ya Pak Ivan ya. Jadi memang kondisi-kondisi kering. Betul. Jadi tidak bau badan juga. Betul. Badan tidak berkeringat dan badan tidak bau. Karena kering banget di sini. Panas dan kering. Jadi mereka mandi seminggu sekali katanya. Kalau Pak Ivan sehari sekali. Kayaknya sama seperti saya sehari sekali. Selama di sini. Kakak ingetan soalnya. Kopi-kopi. Kopi-kopi di sini. Lihat semuanya perempuan di situ. Wow. Insya Allah. Jadi hidup kita seimbang sahabat semua. Ada waktu untuk kita beribadah. Ada waktu untuk kita belajar. Ada waktu kita beri serahat. Ada waktu kita berrefreshing. Seperti hari ini. Sesudah refreshing di topi kami. Nah. Ini termasuk salah satu abaya yang saya suka banget. Seperti yang saya pakai ini. Seperti yang saya pakai ini. Jadi abaya itu memang identif warna hitam sebetulnya. Tapi ada warna-warna lain juga sih. Seperti misalnya. Seperti. 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 Saya termasuk pencinta abaya sih. Kenapa? Karena abaya itu dia longgar ya. Sehingga dia tidak membentuk tubuh. Tapi yang kita pakai ini. Tidak. 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 Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.